Nama saya Tri, saya hari ini ikut mengenal wipasana dari pelantai guna siri dari tahun akhir 2010 Tapi saya baru ikut retret tahun 2012 Jadi saya merasakan rasa sakit Rasa sakit ini sudah mulai kelihatan indikasinya dari retret yang lalu Jadi retret yang lalu itu di ujung penutup itu saya merasakan rasa gatal dan perih di bagian menyentuh dengan bantal ini Waktu itu saya sudah hidup Di retret yang ini, ketika hari pertama itu saya duduk, muncul lagi rasa sakit dan perih Itu cukup lama, jadi sakit ini dia baru bisa diamati di atas jam 2, 2 jam ke atas duduk Jadi di bawah 2 jam itu tidak bisa dilihat rasa ekspektasinya Terus saya lanjutin sampai hari kedua, saya tampak lagi duduk, itu mulai terlihat ada luka, perih, perih gitu Itu masih tambah merah, dan hari ketiga itu mulai terlihat Lepuhan-lepuhan, kayak kapalan gitu loh Tapi masih kecil, kapalan kecil-kecil itu terbentuknya panjang Jadi segaris dudukan bantal ini yang menyentuh bagian paha Baris itu ada merah-merah dan luka gitu Sampai satu ketika, yang namanya kep, lepuhan-lepuhan bola-bola itu seperti kapalannya itu Membesar, ada yang sebesar, ada yang sebesar kacang, ada yang sebesar kerimking Bahkan yang paling besar itu ada yang sebesar mutiara, mutiara gitu Jadi itu sangat perih, perih sekali, dipegang itu perih Jadi, setiap kali mau duduk itu, langsung kelasan, ush, gitu Sampai saya harus geser-geser, gitu Saya juga takut, bayangkan aja, kayak ada balon isi penuh dengan cairan, gitu Kalau duduk itu kan kayak, ya akhirnya, hari kelima atau hari ke enam itu ada yang kecah, mulai kecah Ya itu, karena ketika saya juga nggak sadar, pas meditasi, setelah selesai meditasi, udah ada yang kecah gitu Nah, itu keluar cairan-cairan itu, bahunya seperti putih telur, gitu Dan pada saat itu, pengamatan memang sakit Jadi, memang, mulai pengamatan sakit ini, saya harus sabar sekali, karena Jadi, memang, kata Bante ini, sakit yang, jenis yang menimbulkan luka ini, jenis-jenis sakit berat, jadi Ini juga, sama seperti saudara Arianto dari Bante Kat, ya pokoknya harus saya selesaikan di sini Nggak mungkin lah, saya bawa pulang sakit seperti ini Karena kalau sudah terlanjur setengah matang bentuk seperti ini Apa jadinya kalau saya bawa pulang? Nah, jadi Ya, lalu makin, setelah, jadi Setelah kapalannya itu pecah, jadi kulit itu kan kulit luarnya sudah terkelompas Jadi, terekspos, terbuka kulit dalamnya itu Jadi, ketika duduk itu, ya masih ada lumayan sakitnya lagi lah Dan lagi juga di bagian selangkangan sebelah dalam itu Jadi, itu juga ada kulit, jadi perjalanan itu kadang pas satu hari sih Lalu saya meditasi, duduk 7 jam, dia Muncul rasa, jadi saat-saat terakhir itu dia muncul seperti gatal-gatalnya Gatal sekali, gatal luar biasa Gatal luar biasanya itu, kata Bante sih, sudah tahap penyembuhan Jadi, sudah mulai mengering Cuma memang, karena panjang Sepanjang paha ini, jadi Beberapa bagian memang sudah Mulai mengeras lukannya itu Nah Pada yang lain itu, memang sudah Pecah Kulitnya itu, jadi Cairannya sudah Tapi, ketika meditasi Saya masih bisa merasa itu Nyut itu Itu dia seperti memompak, memompak keluar cairan Jadi, walaupun sudah tidak ada Benjolan itu, tapi Sebenarnya Benjolan Apa? Gelembung itu Itu menampung cairannya Jadi, ketika itu sudah pecah Dia keluar Keluar aja Terus Jadi, saya terasa kayak Menekan kuat Jadi, memang masih tembus Kesalahan Saya sudah korban beberapa Karena, saya kan duduk harus lama Jadi, saya ingin sharing kepada pariodi Apa bedanya Duduk 1 kali 8 jam Dan duduk 2 kali 4 jam Walaupun totalnya Sama-sama Berjumlah 8 jam Tetapi, itu berbeda Karena, dalam kasus Dalam kasus saya misalnya Untuk Sakit itu bisa diamati Itu membutuhkan waktu 2,5 jam Masak Jadi, ketika saya duduk Sampai saya bisa melihat Sakit tadi itu Butuh 2,5 jam Jadi, banyak Kalau misalnya 8 jam Dikurang 2,5 jam Adalah 5,5 jam Sedangkan, kalau saya duduk 4 jam Itu cuma dapat 1,5 jam Jadi, kalau dikali 2 4 jam x 1,5 jam Cuma 3 jam Pengamatannya Lebih sedikit 3 kali duduk 4 jam pun Masih tidak sebanding Dengan 1 kali duduk 8 jam Jadi, memang saya tekatkan Harus Selama mungkin Kadang-kadang 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 memang Kalau sakit sudah tidak muncul Menguncul rasa Biasa bosan Dan Rasa bosan lah Terutama Jadi, kadang-kadang Ah, kamu sudah mencapai target hari ini Udah lah Cukup Retretnya masih ada 9 hari lagi kok Santai saja Biasa, kalau sudah muncul begitu Saya Saya suka poin mantra ini Jadi Saya berbicara kepada diri saya Jadi Memangnya, kalau Kamu tidak meditasi sekarang ini Kamu mau ngapain? Terima kasih 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 Terima kasih